assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya berapa nilai resistansi ersan saya tidak bisa jawab pasti karena saya juga tidak tahu semua tapi akan saya tunjukkan yang ada saja karena saya yakin spesifikasinya berbeda-beda tergantung dari meternya atau pabrikannya Oke ini yang saya punya yang 50 ampere kalian lihat biasanya ada spesifikasi di bodinya kalau kita beli kita lihat terlihat Oke terlihat bro 50 ampere 75 volt Oke apa maksudnya ini biasanya kalau 100 ampere juga tetap tegangannya 75 volt terlihat bro ya 75 Oke saya gambar saja Oke sederhananya seperti ini misalkan ini sumber tegangan dan ini ersan biasanya dipasang mendekati ground Oke saya tulis ersan dan nilainya biasanya kecil kemudian cara mengukur besarnya arus yang mengalir caranya yaitu diukur besar tegangan ersan terhadap ground tentunya jadi bila arus mengalir ada satu ampere tegangan di ersan 1 ampere kali besarnya ersan sedangkan tegangan tetap seperti biasa cara pengukurannya langsung dibeban oke untuk 50 ampere ersan seperti ini ini akan saya contohkan pemasangan pemasangannya ini aslinya lihat kalian perhatikan terlihat bro ersan saya pasang sesuai gambar jadi ini merah ini beban baru ini yang membuat sedikit pusing bila kalian pasang meter saya juga bila pertama kali pasti pusing karena warna merah Oke jadi seperti ini kalian lihat ersannya ini negatif baru ini negatif input misalkan ini input langsung ke positif outputnya bebannya kalian lihat langsung dan untuk ersan ini kabel warna putih sebagai pengukur tegangan Hai paham ya Bro akan saya coba akan saya coba menggunakan akik saja oke seperti ini saja saya menggunakan beban balb kalian perhatikan ini beban Hai beban kemudian positifnya langsung kayaknya positif saya pasang positifnya ini saja terlihat Bro kemudian ini negatif dan negatifnya kabut negatif meter kecil gabung dengan yang hitam besar jadi tidak saya gunakan ini emasih itu selesai 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 juga tekan saya pasang negatifnya langsung menyala kalian lihat saya di ulang saya nyalakan terlihat ya Bro jadi kabel merah merupakan negatif baru setelah meliwati airsun setelah meliwati airsun oke saya pasang arusnya 57 570 miliampere dan kabel putih kecil ini sebagai pengukur tegangan dan perhatikan tegangan akinya 11,9 jadi di outputnya oke bro kemudian ini saya matikan dahulu oke saya lepas ini negatifnya saya lepas kalian perhatikan kemudian ini positifnya gabung positif oke lalu berapa resistansinya seperti spesifikasi yang tertulis resistansinya 50 ampere 75 milivolt ini maksudnya kita hitung jadi resistansi airsun airsun 50 ampere tertulis 75 milivolt oke ini maksudnya pada saat 50 ampere maka tegangan disini 75 volt artinya tegangan disini antara ini dan ground 75 volt jadi V Vrsun Vrsun dari titik ini ke ground paham ya bro jadi untuk menghitung airnya sebetulnya tinggal kalian bagi saja menggunakan rumus tegangan sama dengan arus sekali resistansi jadi airnya sama dengan tegangannya 75 milivolt harusnya 50 ampere jadi didapat oke ini didapat 1,5 milivolt biasanya airsun untuk 100 ampere juga sama 100 ampere spesifikasinya 75 milivolt jadi airnya 75 dibagi 100 jadi airnya oh sorry ini bukan sorry ini ohm mili jadi 0,30 015 sorry salah 0,00 1,2 ya benar ini jadi nilai resistansi airsun untuk 50 ampere sebesar 0,00 15 ohm sedangkan yang 75 tentunya separohnya dari ini sebesar 0,00 75 ohm sorry 0 75 kecil sekali bukan oke untuk membuktikan ini karena karena resistansinya kecil sekali jadi susah ini harus lab yang mengukur karena alat ukurnya harus peka jadi saya coba menggunakan tegangan saja sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu bahwa bila airsunya tidak terpasang ini positifnya saya kendorkan saja ini negatifnya kalian lihat meter menyala dan arusnya terbaca 50 maksimum 53,9 paham ya bro saya pasang disini terukur normal bila terlepas jadi ini bila kalian salah memasang atau belum dipasang maka terbaca arus maksimum paham ya bro oke akan saya coba karena ini meter 50 ampere meternya juga berbeda saya akan coba di meternya saja sebentar saya cobanya pakai pakai oh ya saya ada ini bekas kemarin jadi akan saya coba berdasarkan tegangan meter saja oke ini saya lepas saja oke tegangannya saya ukur negatif positif positif ini negatif saya ukur tegangan di potensiometernya 75 milivolt oke akan saya coba kecilkan masih bisa ya bisa oke sudah saya pasang ke meternya ini saya menggunakan 4 volt pasal nyala saja oke ini positif saya pasang pengukur tidak usah kita mencoba besarnya arus saja yang oke yang akan saya coba seperti ini spesifikasi 50 ampere ini 75 volt jadi bila kita suntik tegangan pada kabel merah ini maka besarnya bila tegangan 50 milivolt maka arusnya 50 ampere kita coba saja oke ini pengukur tegangan mungkin kalian bingung ini ini saya menggunakan saya lupa ini berapa saya lihat dahulu skill tidak terlihat saya menggunakan 100 kilo tensinya saya gambar saja agar kalian tidak bingung dan perhatikan potensiometer ini positif negatif ground terus pin tengahnya kita masukkan nanti ke meter warna kabel merah ini digabung pengukur tegangan oke yang merah kalian lihat di kabel tengah tengah potensiometer terlihat ya bu sambung saja oke oke ini tegangan kira-kira 4V negatif ini positif ya sudah nyala kalian lihat arusnya kalian perhatikan ini tegangan yang saya gunakan hanya 3,7 ini kita ukur dahulu 6mV 28A saya kecilkan tidak terlihat saya kecilkan ini benar 6mV oke saya buat 1mV lihat 0 kemudian saya coba naikkan sampai spesifikasinya 75mV oke saya naikkan sampai 75mV kalian lihat harusnya 47mA paham ya bro jadi spesifikasi ini menunjukkan tegangan maksimum pada R-SUN jadi R-SUN 50A tegangan maksimumnya terjadi pada R-SUN 75V pada arus sebesar 50A oke paham ya bro jadi untuk berapapun bisa kalian hitung sendiri caranya sama oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati